Tawalis Putar Bandung, Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa sekitar 3 hektaran sawah di Desa Citali, Pemulihan, Kabupaten Sumedang terancam longsor akibat pergerakan tanah. Tak hanya mengancam sektaran sawah, pergerakan tanah juga membuat sejumlah rumah retak-retak. Sedikitnya, 3 hektare sawah di Desa Citali, Kecamatan, Pemulihan, Kabupaten Sumedang terancam longsor akibat pergerakan tanah sejak Rabu kemarin. Tanah yang bergerak membuat retakan cukup besar sedalam 15 cm hingga 1 meter pada sejumlah petak sawah. Akibatnya, petani setempat tidak dapat beraktifitas seperti biasa, lantaran takut sawah tiba-tiba longsor saat digarap. Menurut seorang petani, tanah mulai bergerak pukul 10 Rabu kemarin. Menurutnya, tanah bergerak hingga retak diakibatkan terlalu lamanya pasokan air ke sawah tertutup proyek perbaikan irigasi. Lungan 3, 3 hektare. Ada rumah yang retak juga? Iya, rumah ini 2, masjid 1, ini pila, pila sama itu warung yang udah geser itu. Terus sekarang belum bisa bertanya atau Pak? Belum. Kemarin tuh pas jam 10, kemarin tuh pas jam 10 tuh tiba-tiba aku nginjek ini udah itu. Udah jalan gitu. Udah pada itu, udah pada ambruk. Gerak gitu. Udah pada gerak. Di dalam juga ada retaknya? Pas habis ini, pas udah dilihat-lihat itu pas pada retak. Udah pada retak semua. Terus ada rencana ngompsi nggak itu? Nunggsi kemana, mas? Nggak punya lagi. Tak hanya berdampak pada pesawahan, tanah bergerak juga membuat sejumlah rumah retak-retak pada bagian lantai hingga dinding rumah. Warga berharap, terletakan yang sedikitnya merusak 4 rumah warga dan 1 masjid ini tidak semakin parah.